Intro Suasana pagi di Pantai Ancol Dan ternyata banyak sampah plastik kiriman dari tengah laut Jadi ini adalah hasil perbuatan manusia Manusia yang suka buang sampah sembarangan Dan akhirnya terkirim ke Pantai Ancol Karena anginnya menuju ke sini So, marilah kita bantu Menjaga kebersihan pantai dengan satu action saja Tidak membuang sampah sembarangan Teman-teman, jadi kita bisa menikmati dengan nyaman Ini adalah sampah yang mampir ke Pantai Ancol Dari tengah laut Nih ada foto aqua, plastik Kemudian snack, kayu, macam-macam nih Ya Oke, begitu saja Suasana Eh, bentar-bentar Saya disini melihat beberapa teman-teman Menjaga Atau Yang membantu kebersihan di Pantai Ancol Yang sedang Memutih Sampah-sampah Oke Ya Seandainya kita semuanya Tidak memutih Sampah Sembarangan mungkin Sampah Tidak terjadi ya Pot-pot-potoran seperti ini ya Ini tiap hari ada kiriman sampah gini pak Kalau hujan saja atau tiap hari Terutama kalau hujan ya Ini sampah dari Pulau Seribu atau dari darat malam pak Padahal sudah ada tanggulnya ya Kalau tanggulnya lewat Oh, dia lewat atas tanggulnya Berarti di samping tanggul sana Masih banyak Lebih banyak sampahnya ya pak Makanya ternyata Dari tengah laut banyak ya Oh, iya Betul Jadi masih banyak ini Di tengah-tengah ini ya pak ya Oh, ada ikannya juga tuh pak Kalau gitu udah gak enak ya pak Ingan apa nih pak Kok masih hidup kayaknya Masih enak kali pak Terima kasih pak Bye 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 Nah, sekali lagi Saya menggugah kepada teman-teman semuanya Jangan buang sampah sembarangan Jangan buang sampah plastik sembarangan ya Ini hasilnya Pandai yang indah ini jadi terkotori oleh hasil perbuatan manusia-manusia yang membuang sampah sembarangan Mudah-mudahan kita tidak lagi membuang sampah sembarangan Oke guys, terima kasih